Pemirsa Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali membuka kejuaraan dunia tahunan Kubika AMF Bowling World Cup ke-55 tahun 2019 di Jakabaring Sport City, Palembang. Ajang ini juga sekaligus upaya persiapan sebelum terjun ke SEA Games 2019 di Filipina pada 30 November mendatang. Sebanyak 154 pembolling dunia dari 77 negara turut ambil bagian dalam kejuaraan dunia bowling 2019 yang berlangsung dari 16 hingga 24 November 2019. Kegiatan ini dibuka langsung Menpora Zainuddin Amali di venue bowling Jakabaring Sport City, Palembang. Menpora menyatakan, event internasional ini menjadi kesempatan bagi atlet bowling Indonesia untuk menambah jam terbang sehingga mampu meraih emas yang ditargetkan pada SEA Games Filipina 2019. Zainuddin berharap venue yang menyediakan 40 lain ini mampu menjadi venue yang bisa mendorong Indonesia sukses baik sebagai penyelenggara dan juga sukses secara prestasi. Apalagi sebelumnya, Palembang sukses menjadi tuan rumah ASEAN Games 2018 yang menyelenggarakan cabang olahraga bowling. Menpora juga memuji fasilitas yang ada di Palembang yang hingga kini masih terus terjaga dengan baik. Kita punya fasilitas yang luar biasa. Kita harus selalu gunakan kegiatan-kegiatan yang berskala internasional. Indonesia sendiri mengirim dua atlet bowling yakni Rian Leonard Salisang dan Sinta Keisaria pada kejuaraan dunia ini. Dari Palembang, Bambang Irawan, AINews melaporkan.